selamat sore sahabat-sahabat rumah jauh net dimanapun berada kembali bertemu dengan saya Andito urban farmer dan mochi farmer dari Cipinang Mora Jakarta Timur masih di depan kolam perenang bujana tirta yang hari ini kalau teman-teman perhatikan disana lagi agak banjir lagi agak tergenang karena trinase yang masih perlu disempurnakan lagi mudah-mudahan bisa cepat diperbaiki dan cepat surutnya banjir di pintu masuk kolam perenang bujana tirta oke sahabat semua kembali di rubrik Q&A rumah jauh net saya ingin menjawab pertanyaan masih dari sahabat saya Bro Andre waktu itu memang beliau banyak apa ya banyak pengen tanya tentang composting tentang komposter dan salah satu pertanyaannya adalah Bro kalau mall dan penggembur aku belum punya aku masih bisa composting nggak nah itu pertanyaan beliau itu sebetulnya konteksnya adalah karena beliau tinggal di apartemen jadi kalau misalnya beliau di apartemen memang tidak terlalu disarankan melakukan proses composting kalau belum punya mall dan penggembur tetapi sebetulnya ya lakukan saja tidak ada masalah sebetulnya proses composting dilakukan karena apa karena nanti gitu mallnya datang penggeburnya datang Anda bisa memperbaiki compostingnya memperbaiki si ramuan pupuknya sehingga kemudian nanti hasilnya bisa lebih cepat ketimbang Anda menunda tidak melakukan composting karena kalau Anda tidak melakukan composting berarti sampah organik Anda akan masuk ke TPA kalau Anda tidak melakukan proses composting maka ya kita jadi kontribusi sampah organik tadi ke TPA kita gitu ya Nah jadi sahabat semua saya menyarankan tetap melakukan composting lalu nanti nah sambil jalan ya jadi jangan melakukan proses composting mau lama pengembur belum ada tetapi tidak melakukan pastikan Anda melakukan proses untuk membuat mall dan proses untuk mencari pengembur ya pek mall dan pengembur apa silahkan cari aja di YouTube rumah hijau net tentang mall dan pengembur nanti kita bisa dibahaskan lagi di video-video yang lainnya jadi tanpa mall dan pengembur Anda tetap bisa melakukan composting itu jawabannya oke terima kasih sahabat semua masih ada pertanyaan seputar composting silahkan tinggalkan di kolom komentarnya Rumah Hijau Net siapa tahu bisa menjadi materi yang bisa saya bahaskan untuk melengkapi hal-hal yang suka ditanyakan terkait dalam composting saya Andito dari Rumah Hijau Net sampai kita ketemu lagi di Q&A selanjutnya sehat-sehat semuanya bye